Seorang pria terekam kamera CCTV mencuri satu selop rokok di gerai toko di Jalan Perdana Raya, Kelurahan Palmera, Kecamatan Kota Baru. Modusnya pria tersebut berpura-pura akan membeli telur. Lokasi Palimo, Kota Baru ini. Modusnya. Inilah detik-detik rekaman CCTV seorang pria yang mencuri satu selop rokok di gerai toko di Jalan Perdana Raya, Kelurahan Palmera, Kecamatan Kota Baru pada minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pria dengan menggunakan helm hijau tersebut tampak jelas memasukkan satu selop rokok ke dalam selipan celananya saat penjaga toko sedang sibuk melayani punggung yang lain. Dista, pemilik toko tersebut mengatakan, sejak awal memang pria tersebut melakukan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku tampak sengaja menyibukkan penjaga toko agar lengah, mulai dari meminta mengantar dua dus air mineral hingga meminta korban membukus 20 putir telur. Saat korban sibuk dengan pekerjaannya, pelaku melancarkan aksinya. Setelah mendapat barang curian, dirinya langsung kabur meninggalkan lokasi. Belum diapuin ke dekat meganian, masih agak ke dalam juga kan. Tapi itulah usaha duanya supaya kita ada kesibukan kayak gitu kan. Suruhnya lagi, tambahlah telur, yuk duitnya masih cukup, dia bilang kayak gitu kan. Saya lagi ngitung, minta telur 20, yuk takut dia bilang kayak gitu. Sudahlah, kan lagi asik. Kalau minta satu tepek kan pasti langsung cepat gitu kan. Ini minta 20, jadi kita ngitung dulu kan. Ngitung dulu, sudah asik ngitung kayak gitu. Orang belanja sebentar, orang itu pergi, langsung pergi, dibawa lari kayak gitu. Nah, bilang kayak gitu. Sudah langsung sadar lah, nah rokok dibawa lari orang ini nih, bilang kayak gitu. Lebih lanjut, Dista mengatakan, di kawasan tersebut memang kerap terjadi pencurian serupa. Saat ini korban belum membuat laporan polisi. Di Bahasa Jaya, Cek TV melaporkan.